Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semua Kembali lagi di channel ini, Syoburya Genji Kali ini kita akan membahas tentang Resiko dan sanksi tidak memiliki NPWP Hari ini ditemani dengan suara rintik-rintik hujan ya Kalau mungkin teman-teman berdengaran Oke, kita bahas ya Resiko dan sanksi tidak memiliki NPWP Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini Jangan sukan-sukan untuk berlangganan gratis Dengan cara klik subscribe yang tombol merah Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak tertinggal oleh update channel ini Ketika channel ini update Kalian akan mendapat notif pertama kali Oke, teman-teman Ini adalah resiko dan sanksi tidak memiliki NPWP Jadi, bagi wajib pajak itu ada resiko dan sanksinya Jika tidak memiliki NPWP Pertama, PTKP itu sebesar Rp54.000.000 PTKP teman-teman mungkin sudah ada yang tahu Mungkin ada juga yang belum tahu Yaitu penghasilan yang tidak kena pajak Jadi, kalau penghasilan kita Rp54.000.000 ke bawah Selama setahun Itu tidak ada pajaknya Tidak ada pajaknya Namun, jika sudah di atas Rp54.000.000 Itu ada pajaknya sebesar 5% Sesuai tarif pasal 17 Lapisan ya, tarif lapisan Nah, kalau penghasilan seseorang sudah di atas penghasilan PTKP Itu selama setahun Maka ia tergolong wajib pajak Nah, resiko pertama Jika teman-teman tidak memiliki NPWP Bagi yang sudah berpenghasilan di atas Rp54.000.000.000 Itu pastinya harus bayar PPH lebih besar PPH 21 ya Tak peduli apapun pekerjaanmu Salah satu risiko utama tidak punya NPWP Adalah harus membayar PPH yang lebih tinggi Nah, tanpa NPWP Kamu harus bayar pajak sebesar 20% Dari total penghasilan selama setahun Sample, langsung contoh ya Selama setahun penghasilan kalian itu lebih dari Rp54.000.000.000 Taruhlah semisal Rp100.000.000.000 Lalu, PPH 21 yang harus dibayar semisal Rp1.000.000.000 Selama satu tahun Kalau di anualis, itu dibagi Rp12.000.000 ya Sekitar berapa ribu ya Rp80.000.000-Rp90.000.000 selama per bulannya Nah, setahunnya Rp1.000.000.000 Nah, jika kalian tidak punya NPWP Maka PPH yang kalian bayar itu adalah Rp1.200.000.000 Karena aturannya, kalian harus bayar pajak sebesar 20% Maksudnya itu lebih besar 20% dari total seharusnya Seharusnya hanya Rp1.000.000.000 Namun, karena tidak memiliki NPWP Kalian harus membayar pajak lebih besar Sebesar 20% dari Rp1.000.000.000 Jadi, itu sekitar Rp1.200.000.000 Itu salah satunya ya Lalu yang kedua, potongan pajak lebih tinggi saat PHK Sama, kurang lebih sama seperti PPH21 tadi Harusnya, semisal Ya, risiko lainnya yang tak kalah mengkhawatirkan Adalah potongan pajak yang lebih tinggi saat PHK Ketika PHK, kalian berhak untuk mendapat pesangon Nah, sementara Kalau pesangon yang diberikan bertahap Maka tarif yang diberikan tiap tahunnya menjadi Rp20.000.000.000 lebih tinggi Dibanding karyawan yang punya NPWP Sama seperti tadi, kurang sama Kurang lebih, jadi sekitar mungkin Setiap narik PPH yang harus dibayar Semisal Rp2.000.000.000 Namun, karena tidak punya NPWP Berarti lebih besar 20% Sekitar Rp2.400.000.000 Itu ya Lebih besar 20% Bukan dipotong 20% Lebih besar 20% Dari yang punya NPWP Lalu yang ketiga, itu sulit mengajukan pinjaman ke bank Pasti ya Bank akan lebih sulit percaya padamu Jika tidak punya NPWP Jadi, akan lebih sulit untuk mengajukan pinjaman atau kredit Kita mau buka rekening aja, itu biasa diminta NPWP Nah, NPWP merupakan dokumen wajib Yang harus dilampirkan ketika mengajukan pinjaman ke bank Tentunya, tanpa dokumen tersebut Atau tanpa NPWP Permohonanmu bisa langsung ditolak Tak memulai apapun alasannya Nah, ini adalah salah satu Risiko tidak ber NPWP Banyak lagi yang lainnya ya Tidak saya jelaskan lebih detail banyaknya Ini salah satu aja Ada tiga saya jelaskan Ya, sulit mengajukan pinjaman ke bank Yang terakhir itu risikonya Ya, apa, sorry Sanksinya Sanksi tidak punya NPWP Nah, hal ini berlaku jika kamu sudah memenuhi ketentuan perpajakan Namun tak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP Ini memenuhi ketentuan perpajakan Maksudnya penghasilan kalian Itu sudah lebih dari Rp54.000.000 setahun Jika kalian single ya Tapi kalian tidak memiliki NPWP Karena hal ini dianggap merupakan negara Kalian bisa dipidana selama paling tidak 6 bulan Dan maksimal 6 tahun Selain itu Kalian juga dikenakan dengan setidaknya 2 kali lipat Dari hutang pajak yang tidak dibayar Tapi kalau bagi karyawan ya mungkin enggak lah ya Jauh lah Kalau sampai pidana 6 bulan 6 tahun Ini biasanya bagi-bagi pengusaha-pengusaha yang lepas begitu Tidak punya perusahaan Dia pengusaha sendiri Tapi penghasilannya juga sudah banyak banget gitu loh Sudah miliaran mungkin Dia tidak punya NPWP Nah, ini bisa kena seperti ini Tapi kalau yang receh-receh ya Saya rasa enggak sampai seperti ini ya Ya, selain itu kamu juga bisa digunakan Setidaknya 2 kali lipat dari hutang pajak yang tidak dibayar Ini ya Salah satu risiko dan sanksi tidak ber-NPWP Jadi mari Teman-teman buatlah NPWP Enggak sulit kok Bisa secara online Kalian bisa lihat caranya di channel ini Cara bikin online NPWP Sebentar kok paling berapa menit selesai Nanti diantar ke rumah NPWP-nya Terus juga kalau punya NPWP Enggak ribet kok Setiap tahunnya hanya wajib melaporkan SPT tahunan Sudah Lapor SPT ini hilang segala macam ya Gampang ya Nah, inilah yang dapat saya sampaikan Semoga teman-teman bermanfaat semua Channel ini adalah channel perpajakan Lebih banyak menyajikan info-info tentang perpajakan Jangan lupa kalian berlangganan gratis Dengan cara klik subscribe Nyalakan loncengnya Atas subscribe dan loncengnya Saya ucapkan terima kasih Ada kata-kata yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh